Intro Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya dan kita terus dalam penyertaan Tuhan. Kita semua bersyukur Allah masih memberi kita nafas kehidupan dan kesempatan untuk mengikuti kebaktian secara online pada hari minggu ini. Nah mari adik-adik kita mau memulai kebaktian kita, mari kita naikkan pujian kumasuki gerbangnya, kita nyanyikan dua kali ya. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Kata ku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Rumah suki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Kata ku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan kebaktian hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk penyertaanmu. Pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar sebagian dari firmanmu. Biar Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami. Dan kami siap untuk menerima firmanmu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku firmanmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, apakah kita menyadari bahwa kebaikan dan penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kita? Apakah kalian terus mengizinkan Tuhan memimpin setiap langkah kita? Harus dong, kita semua harus meyakini bahwa Tuhan memimpin langkah kita. Dan ketika kita mengizinkan Tuhan memimpin langkah kita, serta berjalan bersama Tuhan, maka tidak ada lagi yang harus kita khawatirkan. Yuk adik-adik, kita menyanyi bersama Yesus. Kita naikkan nyanyian ini dua kali ya. Bersama Yesus Lakukan perkara besar bersama Yesus Tidak ada yang suka bersama Yesus Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus Bersama Yesus Yesus Lakukan perkara besar bersama Yesus Tidak ada yang suka bersama Yesus 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 Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini KAANG akan menjelaskan kepada kita tentang tema kebaktian minggu hari ini. Temanya adalah Allah membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan. Adik-adik tentu kenal dengan tokoh dalam Alkitab yaitu Yosua. Betul Yosua adalah pengganti Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki Tanah Kanaan. Kita tahu ya Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Pada mulanya Yosua merasa ragu-ragu karena dia diberikan tanggung jawab yang begitu besar oleh Tuhan. Yosua membayangkan bagaimana harus melawan orang-orang yang kejam dan menduduki Tanah Perjanjian itu. Namun adik-adik Yosua adalah orang yang taat. Dia taat dan terus memegang janji Tuhan. Yosua percaya bahwa Tuhan akan memimpin setiap langkahnya. Yosua taat dalam merespon panggilan Tuhan. Nah adik-adik lebih lengkapnya nanti kita bersama-sama akan mendengarkan cerita dari KAANG. Tetapi sebelumnya mari kita naikkan satu pujian. Firmanmu ku pegang selalu. Kita akan menyanyikan dua kali. Firmanmu ku pegang selalu. Saat tukar saat tukar saat senang. Jalan hidup yang akan datang. Tangan Tuhan yang menurutnya. Pencobaan menghimpit aku. Dan menjadi keluhanku. Firmanmu ku pegang selalu. Sayangmu tampak berteduh. Firmanmu Tuhan ku pegang selalu. Bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firmanmu ku pegang selalu. Jalan hidup yang akan datang. Jalan hidup yang akan datang. Tangan Tuhan yang akan datang. Tangan Tuhan yang memegang. Jalan hidup yang akan datang. Bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firmanmu ku pegang selalu. Maka umarlah jiwaku. Halo adik-adik. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan ala Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kalau kami saat ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur. Meskipun kami masih beribadah dalam online. Tapi kami mengucap syukur. Kami masih punya kesempatan untuk memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami. Agar kami sungguh-sungguh siap untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tenangkan hati kami. Tolong kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Pimpin kami. Dan tolong kami boleh mengerti firman-Mu pada hari ini. Berkati hamba yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Allah membawa Israel masuk ke Kanaan. Tema kita hari ini melanjutkan dari kisah sebelumnya. Kita sebelumnya adik-adik masih ingat dari kitab apa kita belajar? Ya. Kitab ulangan. Kitab ulangan merupakan kitab yang menuliskan pesan Musa kepada bangsa Israel sebelum bangsa Israel memasuki Tanah Kanaan. Jadi pada waktu itu bangsa Israel sudah dalam posisi tinggal memasuki Tanah Kanaan. Disitulah Musa menyampaikan pesan-pesan terakhirnya sebelum dia meninggal. Kenapa Musa menyampaikan pesan-pesan terakhirnya? Karena bangsa Israel sekarang adalah bangsa Israel yang bisa dibilang dari generasi yang muda. Ya. Generasi yang dewasa waktu keluar dari Tanah Mesir sudah tidak ada. Hanya tinggal Joshua dan Caleb. Yang ada adalah sekarang ini generasi-generasi yang waktu keluar dari Tanah Mesir mungkin masih anak-anak atau justru malah anak-anak yang lahir selama bangsa Israel berjalan di Padanggurun. Jadi generasi-generasi muda ini Musa mengingatkan kembali di kitab ulangan bahwa ketika keluar dari Tanah Mesir, Tuhanlah yang memimpin. Dengan tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang besar kuasanya. Itulah bangsa Israel bisa keluar. Bagaimana keluar dari Tanah Mesir hingga sampai tiba di tempat itu Musa menceritakan semua itu di kitab ulangan untuk mengingatkan jangan lupa bahwa itu adalah perbuatan Tuhan. Itu adalah karena Tuhan bangsa Israel bisa keluar dari Tanah Mesir. Nah terus Musa juga mengingatkan bahwa selama di Padanggurun Tuhan mengajar bangsa Israel untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan, taat dengan perintah Tuhan. Ya makanya Musa mengingatkan ketika kamu nanti masuk ingat bahwa kamu harus tetap pegang firman Tuhan, hukum Tuhan, taati dan ikuti jalan Tuhan, perintah Tuhan. Maka kamu akan berhasil. Setelah itu Musa memberkati bangsa Israel dan akhirnya Musa meninggal. Itu di kitab ulangan. Kita memasuki berikut ini, minggu ini adalah kitab Yosua. Minggu ini kita akan membahas dari Yosua 1 sampai 12. Tapi sebelum kita membahas itu, mari kita dengaran pembacaan Alkitab dari teman kita. Mari kita dengarkan. Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Sesedang Musa hamba Tuhan itu mati, berkirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Di Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari Padanggurun dan Gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang head sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seingur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan tegurkanlah hatimu. Sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan tegurkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah ku perintahkan kepadamu dan hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi merenungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertidak kaca hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah ku perintahkan kepadamu? Kuatkan dan tegurkanlah hatimu. Jangan gecit dan tawar hati. Sebab Tuhan telah mau menyertai engkau. Kemana pun engkau pergi. Lalu Yusua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan itu, pengasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh pertemahan mengenai perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah kamu. Sebab dalam tiga hari kamu akan menyebarangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan. Alamu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasya yang telah itu berkatalah demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa Alamba Tuhan hidup kepadamu. Yakni, Tuhan Alamu mengharuniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak diantara kamu akan dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagal perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengharuniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Alamu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa. Sampai Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Joshua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa. Demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Alamu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihutung mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Joshua 3 ayat 1-17 Menyeberangi sungai Yordan Joshua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari sindik. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kau melihat tabut perjanjian Tuhan Alamu. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Joshua kepada bangsa itu, Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Joshua berkata, Demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Joshua, Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Joshua kepada orang Israel, Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Joshua, Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalau nya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Gigasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah dua belas orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku, segera sesudah kaki para imam, pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengarir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepi selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air itu yang turun dari hulu menjelonak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu yakni laut-laut asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi, para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kitab Yosua merupakan bagian dari kitab sejarah. Kalau kitab ulangan yang kemarin, itu bagian dari kitab Taurat, 5 kitab Taurat. Habis itu kita masuk dalam Yosua bagi-bagian dari kitab sejarah ya. Jadi Yosua ini dimulai dengan Yosua 1 tadi adalah Tuhan meneguhkan kembali Yosua bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi Yosua menjadi pengganti Musa, Tuhan menenteramkan hati Yosua dengan mengingatkan bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku akan menyertai engkau, tapi Tuhan meminta Yosua untuk renungkanlah firman itu, Taurat itu siang dan malam, dan lakukanlah. Tetaplah berlaku setia kepada Tuhan, maka engkau akan berhasil. Tuhan mengingatkan Yosua bagian penting, seperti yang Musa ingatkan di kitab ulangan kepada bangsa Israel, tetap setia, jaga kekudusan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kamu. Jadi Yosua diingatkan itu, dan mulailah Yosua memimpin bangsa Israel untuk mulai masuk ke Tanah Kanaan. Yang dilakukan pertama adalah dia mengirim dua pengintai, nah kedua pengintai itu ke kota Jericho, dan hampir ketangkap orang Jericho, tapi ditolong oleh Rahab. Dan akhirnya kedua pengintai itu juga berjanji pada Rahab, bahwa Rahab akan dibebaskan kalau ketika Israel menyerang Jericho, keluarga Rahab akan diselamatkan oleh bangsa Israel. Ya, Rahab dan keluarganya. Akhirnya kedua pengintai itu, setelah itu orang Rahab bisa kembali ke bangsa Israel, dan mulailah bangsa Israel diajak Yosua untuk mulai memasuki Kanaan. Yang pertama dilakukan adalah menyeberangi Sungai Yordan. Karena sebelumnya bangsa Israel, sebelum memasuki Tanah Israel, Tanah Kanaan, dia diseberangi Sungai Yordan. Apa yang terjadi ketika menyeberangi Sungai Yordan? Ketika tabut perjanjian itu, para imam yang membawa tabut perjanjian itu, berjalan di muka dan mulai menginjakan kaki di Sungai Yordan. Ketika mereka menginjakan kakinya ke Sungai Yordan, sekait kaya itu juga air Sungai Yordan berhenti mengalir. Air yang dari hulu sungai tiba-tiba berhenti mengalir, seperti terbendung. Dan akhirnya di bagian yang akan dilewati bangsa Israel, sungai itu kering. Kejadian ini mirip ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika keluar dari Mesir, yang terjadi laut merah terbelah. Ketika mereka mau masuk Tanah Kanaan, yang terjadi adalah air Sungai Yordan berhenti. Mereka melewati tanah yang kering. Tuhan mengingatkan, ketika keluar dari bangsa Mesir, mereka dipimpin oleh tangan Tuhan yang kuat. Dan ketika mereka masuk ke Kanaan, hal yang sama Tuhan lakukan. Mereka masuk dan mereka melewati tanah yang kering. Sampai mereka lewat semua, seluruh bangsa Israel lewat, baru sungai itu kembali mengalir. Hal ini diketahui oleh bangsa-bangsa yang ada di Tanah Kanaan. Jadi Tanah Kanaan sebelum ditempati oleh orang Israel, terdiri dari kerajaan-kerajaan di dalam Tanah Kanaan itu. Mereka semua melihat bahwa bangsa Israel ini tidak main-main. Mereka datang dengan Allah yang begitu berkuasa. Mereka sebenarnya takut. Bangsa Jericho sangat ketakutan. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel ketika mulai memasuki Tanah Kanaan. Terus berikutnya. Lucunya perang dengan Jericho. Ketika harus menghadapi Jericho, yang terjadi itu perang yang sangat aneh. Kalau ada yang baca dengan peliti, aneh sekali. Tuhan hanya minta para imam membawa tabut perjanjian Tuhan, membawa sangka kalah. Terus pasukan-pasukan menjaga di depan dan di belakang para imam. Mereka mengitari benteng Jericho. Sehari satu kali. Selama enam hari seperti itu. Sehari satu kali selesai. Satu kali selesai. Gak ngomong apa-apa. Tentaranya, orang Israel itu gak ada yang ngomong apa-apa. Hanya meniupkan sangka kalah, muterin itu. Satu kali, satu kali. Setiap hari. Tapi pada hari yang ketujuh, mereka mengutari tujuh kali. Dan setelah mengutari tujuh kali. Ketika itulah, Joshua memberi kode. Mereka bersorak setelah mengutari tujuh kali. Begitu mereka bersorak. Tembok dari koroboh. Tuhan memberi kemenangan bangsa Israel dengan perang yang... Istilahnya, kalau dipikir, udah gak mungkin lagi. Itu pakai strategi manusia. Tembok roboh dengan cara seperti itu. Itu tidak lain, Anda. Karena Tuhan. Jadi Tuhan begitu menunjukkan kuasanya, akhirnya kota Jericho bisa direbut. Tapi yang terjadi berikutnya adalah... Tuhan sudah berpesan bahwa barang-barang yang ada di kota Jericho harus dimuftahkan kecuali barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Tapi ada orang Israel yang menyimpan barang-barang itu. Sehingga Tuhan marah. Ketika Tuhan marah, berikutnya bangsa Israel ketika berusaha perang. Perang berikutnya dia mengarah ke arah selatan. Ketemu dengan bangsa Ai. Ketika ketemu dengan bangsa Ai, disitulah bangsa Israel kalah. Padahal secara hitung-hitungan manusia, itu bangsanya kecil. Bangsa Ai itu kecil. Makanya ketika pengintainya ke sana, mereka hanya bilang, Udah lah, gak perlu semua tentara Israel menyerang bangsa Ai. Cukup sebagian kecil aja. Sebagian aja. Gak usah semuanya. Kita bisa menang. Tapi kenyataannya apa? Mereka kalah. Yusuf sampai kaget. Kenapa bisa kalah? Akhirnya Yusuf tanya ke Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa ada orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Sehingga mengakibatkan Israel harus kalah. Akhirnya ditunjukkan, namanya akan. Tuhan akan menyimpan barang-barang yang seharusnya dimusnahkan. Tapi dia menyimpan untuk dirinya sendiri. Akhirnya akan dihukum. Setelah akan dihukum, Tuhan kembali memimpin bangsa Israel, bangsa Ai bisa dikalahkan. Ya, lewat kejadian ketika bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Ai, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak main-main tentang dosa. Ketika ada satu orang dari bangsa Israel yang melakukan kesalahan, bangsa itu kalah. Tuhan tidak main-main tentang dosa. Kamu bikin salah, ada konsekuensinya. Ya, jadi akhirnya setelah bangsa Israel membereskan masalah akan dengan menghukum akan sesuai dengan kesalahannya, akhirnya bangsa Israel kembali maju menghadapi bangsa Ai. Dan akhirnya mereka bisa mengalahkan bangsa Ai. Dan habis itu, dan akhirnya mereka bisa mengalahkan bangsa Ai. Habis itu, kalau kita lihat dari peta itu, habis dari Ai mereka mengarah ke Gibeon. Ya, kita lihat di peta, mereka mengarah ke Gibeon. Dari Gibeon, orang Gibeon bisa membujuk bangsa Israel, supaya mereka tidak diperangi. Akhirnya, mereka bikin perjanjian dengan bangsa Israel, orang Gibeon boleh hidup, tapi mereka menjadi pelayan bagi orang Israel. Ya, menjadi pekerja di bangsa Israel. Terus dari Gibeon, bergerak terus ke selatan, disitulah mereka menghadapi raja-raja yang bergabung. Kalau di Alkitab disebutkan, raja itu adalah raja Yisalem, terus juga mereka bergabung dengan raja Hebron, terus juga raja Yarmut, raja Lakis, dan raja Eglon. Ya, jadi daerah-daerah itu bersatu, rajanya, dan memerangi bangsa Israel. Ketika perang dengan raja-raja itu, disitulah ada mujizat terjadi lagi. Ketika mereka berperang, Tuhan mengirimkan hujan batu. Gimana caranya, mungkin batu-batu dari gunung-gunung pada berjatuhan, tapi Tuhan mengirimkan hujan batu kepada bangsa-bangsa yang memerangi bangsa Israel. Jadi perang itu ada hujan batu. Dan yang satu lagi yang terjadi, mujizat yang terjadi adalah ketika Yosua meminta kepada Tuhan supaya matahari berhenti. Supaya siangnya lebih panjang, mereka bisa perang sampai tuntas benar, baru gelap gitu kira-kira. Jadi matahari, Yosua minta matahari berhenti dan Tuhan mengabulkan. Jadi pada waktu matahari berhenti. Sehingga siang itu begitu panjang, sampai perang itu selesai, baru matahari bergerak kembali. Jadi lewat perang itu, Tuhan menunjukkan kepada bangsa-bangsa di Tanah Kanaan bahwa inilah Allahnya orang Israel yang menyertai orang Israel. Berikutnya kalau kita lihat peta, itu bergerak terus ke selatan bangsa Israel, mengalahkan sampai daerah sekitar Gaza, gitu ya. Sampai di selatan, terus berikutnya mereka bergerak ke arah utara. Dan mereka mengalahkan satu demi satu bangsa-bangsa di Tanah Kanaan tersebut. Jadi kalau kita lihat secara ringkas lagi, jadi dari seberang sungai Yordan, bergerak ke arah Yeriko, terus bergerak ke arah selatan. Kita bisa lihat di peta ya. Kita lihat dari seberang sungai Yordan, bergerak ke arah Yeriko, terus bergerak ke arah selatan. Terus bahasa Israel mengalahkan kerajaan-kerajaan di sebelah utara. Setelah dia mengalahkan di daerah selatan, baru mengalahkan kerajaan-kerajaan di sebelah utara. Lewat pelajaran pada hari ini, lewat kitab Yosua 1-12, kita melihat ada tiga hal yang penting, yaitu bahwa pertama, Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya. Allah membawa bangsa Israel masuk ke Tanah Kanaan bagian dari janji Tuhan kepada Abraham, untuk memberikan tanah kepada Abraham. Dan itu ditepati melalui masuknya bangsa Israel ke Tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Terus yang kedua, Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang bisa menunjukkan kuasa yang besar, menyatakan kuasa yang besar memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan. Jadi Allah yang benar-benar berkuasa mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan. Itu ditunjukkan melalui ketika bangsa Israel masuk ke Tanah Kanaan. Jadi kita punya Allah yang menepati janjinya, Allah yang berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Terus yang ketiga, Tuhan menginginkan kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan kendaki. Ikuti perintah Tuhan, setia kepada Tuhan, dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati bangsa Israel dan Tuhan akan juga akan memberkati kita. Lewat pelajaran ini, marilah kita belajar untuk terus mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menemati janji kita. Apapun janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan pada kita, Tuhan akan menepatinya. Tuhan, kita Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, Tuhan punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menginginkan kita hidup setia dan taat, hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak bermain-main dengan dosa, maka Tuhan akan memimpin kita. Ayat tafalan kita pada hari ini diambil dari Joshua 1 ayat 7. Ya, kita baca dari kitab Joshua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih buat firmanmu yang mengingatkan kembali bahwa kami punya Allah yang akan menepati selalu menepati janjinya. Kami punya Allah yang begitu berkuasa dan bisa mengendalikan segala sesuatu. Dan kami punya Allah juga yang menginginkan kami hidup setia dan taat. Menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan supaya bisa menjadi anak-anak yang justru mau menyenangkan hati Tuhan. Menjadi anak-anak yang mau setia dan taat kepada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Berkati dalam studi kami, adik-adik kami khususnya dalam studi online ini. Dengan kondisi yang saat ini Tuhan kiranya memberkati. Supaya adik-adik kami tetap bisa belajar dengan baik. Dan boleh mengambil tanggung jawab yang lebih besar nanti di masa depannya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firmanmu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan, Bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus mengingat bahwa Yang pertama, Allah selalu menepati janjinya. Janji Allah yang dimulai dari Abraham untuk memberikan tanah kanaan telah digenapi oleh Tuhan. Yang kedua, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hal ini ditunjukkan ketika bangsa Israel mulai menyeberangi sungai Yordan. Dan bagaimana tembok Jericho bisa runtuh. Nah yang ketiga, Allah menuntut ketaatan dan hidup yang benar. Serta hidup kudus dari bangsa Israel. Sehingga kemenangan bisa mereka dapatkan. Nah akhirnya adik-adik, mari kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus terus berpegang pada janji Tuhan dan kuasanya. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan hidup taat, serta hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita memberikan sebagian dari berkat yang sudah kita terima. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop, Lalu dibawa ke gereja setelah kita kebaktian on-site. Atau bisa juga melakukan transfer ke rekening berikut. Bisa juga dengan men-scan barcode berikut. Mari kita iringi pengumpulan persembahan kita dengan menaikkan lagu dari PKJ 147. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, Dibandingkan berkatku yang kau lintamkan. Terima Tuhan, oh terima Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, Belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, Menjadi bersembahan yang Tuhan berkenan. Terima Tuhan, oh terima Tuhan. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, inilah sebagian berkat yang sudah kami kumpulkan. Kiranya apa yang kami kumpulkan ini Tuhan berkenan kepada engkau, Agar kami bisa menolong orang-orang di sekitar kami. Berkati setiap orang yang akan mengelola persembahan ini, Agar boleh menjadi manfaat dan semua itu hanya untuk kemuliaan namamu saja. Terima kasih Bapak, doa ini kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk pembelajaran jarak jauh yang harus kami lakukan saat ini. Berkatilah kami dan para guru agar dapat melaksanakan PJJ ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga berkatilah untuk sekolah minggu online. Berkatilah kakak sekolah minggu supaya dapat mempersiapkan materi ibadah dengan baik ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk orang tua kami, kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman, supaya kiranya kami bisa diberikan kesehatan dan sukacita selalu ya Tuhan. Dalam menonton Yesus kami berdoa. Bapak di surga kami mau berdoa untuk teman-teman yang berhari ulang tahun berikan panjang umur kesehatan dan sukacita buat mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, jauhkan bangsa kami dari malapetaka, bencana alam dan pekecan, dan untuk saat ini kami hadapi pandemi COVID-19. Para pemimpin dari pusat ke daerah kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, disertai juga setiap keputusan yang mereka ambil semoga bisa dijadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang senang, aman dan damai. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Juru selamat kami. Kami bawa doa ini, amin. Kita sudah tiba di penghujung kebaktian kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian dari NKB 143 Janji Yang Manis. Agar kita ingat bahwa janji Tuhan adalah janji yang manis bagi kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. NKB 143 Janji Yang Manis Kau tak ku lupakan, tak terombak umbing bagi jiwaku Walang lembah hidupku penuh aman, nantikan cerah lahir ke atasku Kau tidak akan aku buangkan, aku memimpinmu, aku memimpinmu Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, nyakinlah teguh Yakinkan janji kau tak ku lupakan, dengan suka cinta aku jalan terus Dunia dan kawan, tiada ku harapkan, satu dan setia, Yesus menagus Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, nyakinlah teguh Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa Allah Bapak yang baik, terima kasih untuk kebaktian minggu hari ini Mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan Biar firman itu boleh menjadi penuntun kami dalam menjalani kehidupan kami seminggu ke depan Sungguh kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dan kiranya Tuhan menyertai kami Dalam kami menjalani hidup kami ke depan Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Nah adik-adik, kebaktian kita sudah selesai Sampai bertemu pekan depan Selamat hari Minggu Tuhan Yesus menyertai kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya